Selamat siang semuanya, hari ini saya ingin memberikan klarifikasi mengenai video praktisi The Boost yang hadir di podcast Richard Lee Saya sudah menerima telepon dari bintang tamu saya yang ikut podcast saya Mereka meminta untuk jangan di up video tersebut karena mereka ada pertimbangan sendiri Padahal sebelumnya mereka sudah setuju untuk ditayangkan podcast yang ada di Youtube saya Bukan yang ada di Youtube Dr. Richard Lee, tetapi Youtube saya Oke, biar dimanapun juga mereka adalah kawan saya, sahabat saya Saya hargai keputusan mereka, sekali lagi saya mohon maaf untuk para subscriber MBA Channel Bahwa video tersebut tidak bisa saya tayangkan Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Sebetar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya kita tahu, Dr. Richard Lee kemarin sempat mengundang praktisi The Boost yang asli Praktisi The Boost yang bukan kaleng-kaleng Bukan seperti yang wasi, bukan seperti dekun yang abal-abal Namun sayangnya, podcast The Boost itu batal ditayangkan dengan beberapa pertimbangan Nah apakah pertimbangannya? Silahkan simak saja dari praktisi-praktisi The Boost yang kemarin tidak tayang Dan sebetulnya Dr. Richard Lee sangat apresiatif terhadap The Boost ini Karena menurut Dr. Richard Lee inilah yang asli, yang merupakan seni budaya dari masyarakat Indonesia Dan ada logika ilmiahnya yang bisa dipertanggungjawabkan Nah simak sendiri bagaimana klarifikasi dari praktisinya Like, subscribe, dan komennya di tengah dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarin Beliau menjelaskan bahwa The Boost itu adalah kebudayaan dan budaya Indonesia Dan ini ternyata setelah saya cek dan beliau juga menjelaskan ke saya Ternyata benar, The Boost ini adalah dari bahasa Sunda Dan The Boost ini berasal dari Sunda, Banten, dari provinsi Banten Beberapa orang menyebutnya dari Cirebon Tapi kalau dari Wikipedia sih ini berasal dari Banten Dan kesenian ini berawal dari pemerintah Maulana Hasanuddin dari Banten Dari abad ke-16 tahun 1532 sampai 1570 Dan sebenarnya kesenian ini membantu untuk penyebaran agama Islam Jadi kayak suatu sarana pertunjukan kesenian budaya Untuk menyebarkan agama Islam agar lebih banyak yang meluk agama Islam pada waktu itu Jadi memperkenalkan agama Islam Jadi ini bagus banget Dan setiap dari semua dari The Boost ini semuanya ada artinya Dan artinya itu semuanya bagus-bagus Dan saya belajar dari mereka Mereka mendapatkan kemampuan The Boost tersebut Itu sebenarnya bagus banget loh Ini menarik Bagaimana mereka dapat kemampuan The Boost tersebut? Mereka harus sholat 5 waktu Benar ya? Harus sholat 5 waktu Nggak boleh minum-minum keras Nggak boleh juga berzinah Pokoknya kehidupannya harus ngaji Harus rajin ngaji Dan harus berbuat baik Artinya apa? Ilmu ini adalah ilmu kepercayaan dari Tuhan Dan juga kepercayaan dari dalam hati Jadi melaksanakan semua perintah Tuhan Maka kamu akan mendapatkan hidayah yang luar biasa Kepercayaan diri Dan kita itu bisa punya keyakinan Sehingga bukan kita yang kebal Jadi kalau misalnya pisaunya itu tajam Atau parangnya tajam Begitu sampai di tempat kita Parangnya akan menjadi tumpul Jadi keyakinan itu yang dilakukan oleh The Boost Bukan kulitnya itu jadi tebal Jadi kebal luar biasa Nggak bisa diapa-apain ke Superman Nggak? Jadi parangnya Ini koreksi saya kalau saya salah ya Faktisi The Boost ya Persatuan The Boost Indonesia Dimanapun juga koreksi saya kalau saya salah ya Ini saya berusaha membudayakan budaya The Boost yang benar ya Jadi kalau misalnya ini Parangnya itu yang jadi tumpul Dan setiap debus itu ada artinya Jadi ada debus basah ada debus kering Jadi kalau debus basah itu bukan artinya debus itu nggak bisa berdarah ya Jadi kayak berdarah-darah kayak gitu punya Misalnya kita pakai parang kita iris Berdarah nih keluar darah Itu namanya debus basah Nah permasalahannya debus basah ini sebenarnya nggak sakit Jadi kalau misalnya dia melakukan debus Debusnya itu pakai pisau diiris kayak gini punya Itu nggak sakit Nah itu tuh dia pengen menunjukkan bahwa Berdarah-darah nih perjuangan Pahlawan-pahlawan Indonesia Dalam memperjuangkan ke penjajahan Nah mengingatkan masyarakat Terus juga ada debus kering Debus kering itu kayak pakai parang Atau pakai pisau Dan itu semuanya ada artinya ternyata Kayak misalnya pakai pisau di lidah Saya pikir hebat-hebatan aja Ternyata kagak loh Pisau di lidah itu pengen ngasih tau bahwa sebenarnya lidah ini lebih tajam daripada pisau Nah hati-hati dalam berbicara Jadi pokoknya ini kesenian dan kebudayaan yang menurut saya itu bagus banget Dan fungsinya adalah untuk pertunjukan Bukan untuk pengobatan Bukan untuk ahli sihir Bukan untuk ilmu hitam Jadi ini hanya untuk pertunjukan kesenian budayaan untuk menyebarkan agama Islam Nah kalau dari sini Saya nggak pengen kemarin kebetulan mereka datang Mereka menjelaskan dengan saya Dan saya welcome banget dan mereka rendah hati banget Beda banget lah pokoknya Mereka menunjukkan pun juga beda banget Beda lah Beda jadi nggak pakai kesombongan Nggak pakai keangkuhan Nggak pakai Wusi-wusi Nggak pakai ngomong Wusi-wusi Nggak pakai Nggak pakai Nggak pakai Dan mereka juga tidak pernah ngomong Aku kembal Nggak Mereka dengan sangat rendah hati Mengatakan bahwa ini adalah Ya kesenian dan kebudayaan debus Nah saya nggak mau masuk lebih dalam Saya tidak pernah mau Nah coba nih pakai pisau bedah saya nih masuknya Nggak boleh Ya karena ini adalah kesenian dan kebudayaan Nggak boleh dites Ya seperti kalau misalnya saya nonton mungkin Kalau di Uluwatu kan kita nonton Pertunjukan tari kecak ya Disana ada Ada sunggokong Ada manusia monyet disana Masa kita ngomong Eh itu bukan monyet tuh Buka-buka topengnya Nggak boleh kan kita bilang seperti itu Namanya kan kebudayaan Pertunjukan yang harus kita tonton Dan harus kita nikmati Ya Begitu juga dengan kesenian dan kebudayaan ini Harus kita nikmati Harus kita tonton Bukan untuk kita Buktikan Coba nih Pakai jarum nih Nggak boleh seperti itu Tapi kalau misalnya Seorang oknum Seseorang oknum yang mengatakan Saya kebal peluru ini Terus dipakai untuk pengobatan Jadi seolah membawa Seolah-olah dirinya sakti Ini oknum ya Membawa seolah-olah dirinya itu sakti Dirinya itu hebat Sehingga bisa mengambil keuntungan Untuk orang lain Itu yang salah Dan itu mereka aminin juga Bahwa itu Itu debus yang Salah Disalah gunakan Ya Sekali lagi Ini saya jelaskan bahwa Ini loh budaya debus yang benar Supaya karena kan di rumah Pasti banyak yang nggak tahu Bahwa debus itu Bukan ilmu ternyata Debus itu adalah Kesenian dan budaya Dan Kalau kalian teliti ya Pada waktu di video saya kan Saya ngomong Ilmu debus Debus Saya bilang kayak gitu Karena saya nggak tahu bahwa Debus itu adalah ilmu Dan dikoreksi oleh mereka Mereka berkata Mungkin dokter Richard nggak tahu Memang aku nggak tahu Kupikir kayak debus itu adalah teknik Teknik dimana seorang dukun Belajar teknik Supaya nggak tebal Itu pun menurut saya Kutrik Menurutku kan Ternyata Debus itu bukan Bukan ilmu Ternyata debus itu adalah budaya Cuma disalah artikan aja oleh mereka Nah Sampai dimana ya Lupa jadi aku kan Pokoknya Sudah disampaikan dengan saya Dan saya juga Tidak punya tendensi Untuk menjelek-jelekkan budaya ini Malah menurut saya Budaya ini bagus Dan harus dilestarikan Jadi Saya nggak mau pembuktian Nggak mau saya buktiin Pakai pisau Mau pakai apa Kayak itu punya budaya Harus kita nikmatin Harus kita syukuri Dan harus kita lestarikan Sub indo by broth3rmax